Back Timnas Indonesia, Jay Izes, berbagai momen luar biasa kepada media Belanda soal debutnya bersama skuad Garuda, ia menjalani debut bersama Timnas Indonesia saat melawan Vietnam pada tanggal 21 Maret lalu. Of everything you know that you can get, don't let them guide your life towards regret, I'll fight for what I love with every breath, my past is filled with things I won't forget, I use them all to push me to my best. Dirinya menceritakan momen debutnya bersama Timnas Indonesia kepada salah satu media Belanda InstaFootball Zone, pemain Venezia ini mengatakan bahwa dirinya telah menjalani proses yang cukup panjang untuk bisa berseragam merah putih. Menurutnya, ia pertama kali menjalani debutnya saat menghadapi Vietnam pada tanggal 21 Maret tahun 2024 lalu, saat Timnas Indonesia menjalani putaran kedua di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia ini. Tentu saja sebuah kehormatan besar, pada Juli tahun 2020 lalu, di tahun 2023, prosesnya dimulai, dan saya beberapa kali pergi ke Indonesia untuk mengurus semuanya, ujar J.I.Z. dikutip dari InstaFootball Zone. Terima kasih telah menonton! Menurutnya, pertama kali memperkuat squad Garuda, Timnas Indonesia dalam situasi tak mudah, pasalnya, saat itu Timnas Indonesia baru mengemas satu poin dari dua laga yang telah dijalani. Namun, J.I.Z. mengenang momen luar biasa itu dalam penampilan pertamanya bersama squad Garuda, apalagi, ia menceritakan tentang atmosfer stadion GBK yang saat itu dipenuhi penonton, ia mengaku merasakan hal yang belum pernah ia rasakan sebagai pemain sepak bola. Terima kasih telah menonton!